Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menuju tahap final. Badan legislasi DPR bersama pemerintah telah tuntas membahas lebih dari 7.000 daftar inventarisasi masalah. Salah satu pembahasan utama yaitu klaster ketenaga kerjaan. Klaster ini paling banyak disorot karena munculnya berbagai protes dari kalengan burung. Terdapat 7 substansi utama yang diajukan pemerintah. Untuk perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Yaitu pesangon, upah minimum, jaminan kehilangan pekerjaan, waktu kerja, tenaga kerja asing, outsourcing, dan pekerja kontrak yang berstatus perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Dalam pembahasan menurut pemerintah dan DPR, terdapat sejumlah peraturan yang saat ini masih lemah dan belum melindungi pekerja salah satunya PKWT. Ya, isu yang paling hot, paling panas itu adalah terkait dengan isu ketenaga kerjaan. Satu tentang PKWT, perjanjian kerja dengan waktu tertentu. Itu kita delegasikan kepada peraturan pemerintah untuk syarat-syaratnya. Detailnya tetapi tidak mengubah substansi apa yang disyaratkan di Undang-Undang existing. Terkait dengan waktu tertentu itu, tetap kita pakai paling lama 3 tahun. Jadi kalau ada perusahaan yang ekstabis, yang permanen, memperkerjakan orang dengan outsourcing itu maksimal 3 tahun. Setelah itu dia wajib diangkat. Itu tidak berubah. Nah, tapi kan seringkali banyak alih daya, alih daya, alih daya itu. Nah, praktek alih daya oleh pemerintah dihapus. Kami setuju. Penggodokan RUU Ciptaker terus digeber pemerintah dan DPR. Menurut rencana DPR, RUU Ciptakerja bisa diselesaikan di akhir masa sidang atau rapat paripurna tanggal 8 Oktober mendatang. Namun penolakan dari buruh masih terus muncul. Bahkan puluhan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja mengancam akan mogok nasional pada 6 hingga 8 Oktober 2020 sebagai bentuk penolakan terhadap Omnibus Law. Rencananya para buruh akan mogok bekerja dan keluar dari lokasi produksi, lalu berkumpul di lokasi yang telah ditentukan masing-masing serikat pekerja. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tempat terdakwa kasus penipuan investasi Mimiles di Ponis, bebas. Penghina wakil Presiden Maruf Amin ditangkap polisi. Bobby Nasution menjadi calon wali kota terkaya di Kota Medan. Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainews sore yang akan menemani Anda selama 2 jam. Kedepan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Abraham Silaban. Kita awal ini sore hari ini dengan informasi isak tangis orang tua pecah ketika remaja terduga pelaku tawuran akan dipulangkan ke pihak keluarga. Mereka mencium telapak kaki orang tua mereka masing-masing. Isak tangis orang tua pecah ketika remaja terduga pelaku tawuran akan dipulangkan ke pihak keluarga. Polisi memerintahkan para remaja ini untuk meminta maaf dengan membasu serta mencium telapak kaki orang tua mereka masing-masing. Bahkan salah satu orang tua ini tak berhenti menangis hingga nyaris jatuh pingsan. 18 remaja ini ditangkap petugas dari Polsek Palmerah, Jakarta Barat karena kasus kenakalan remaja dan tawuran menggunakan senjata tajam yang memanfaatkan fitur live di media sosial. Polisi menyita barang bukti berupa enam buah senjata tajam. Belasan remaja ini juga diberikan pembinaan mental dengan dijatuhi sanksi hormat bendera dan menghafalkan Pancasila. Polisi juga meminta kepada para orang tua untuk lebih mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan dan tidak keluar pada malam hari. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainyus, melaporkan. Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang anak pang yang biasa mengamen di lampu pengatur lalu lintas menangis saat tercaring razia premanisme. Pemuda ini ditangkap karena diduga kerap meminta uang secara paksa kepada pengendara truk yang melintas. Di lokasi terpisah, petugas juga menggerebek sekelompok remaja yang diduga tengah mabuk lem. Para remaja ini tidak berkutik saat digeledah petugas yang menemukan barang bukti berupa lem serta minuman keras jenis tuak. Razia premanisme kali ini berhasil menjaring 46 anak pang dan preman jalanan yang berkedok pengamen dan juru parkir. Menurut polisi, razia premanisme digelar karena banyaknya laporan warga yang resah atas ulah mereka yang sering maksa meminta uang. Ada juga kita amankan lem aibon ya, kemudian tua. Mereka ini sebagian juga anak-anak pang. Sebagian kita ini adalah anak-anak pang yang biasa minum-minum tua di pinggir jalan. Puluhan pemuda yang rata-rata bertato ini kemudian didata untuk mengetahui identitas mereka dan untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana yang pernah dilakukan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ainews melaporkan. Pemirsa polisi menangkap pelaku yang diduga mengunggah foto wakil presiden Ma'ruf Amin dengan pemain film dewasa Jepang. Rencananya polisi akan membawa pelaku ke Jakarta untuk diproses lebih lanjut. Pemilik akun Oliver Leman S. yaitu Sulaiman Marpaung akhirnya ditangkap polisi dari ditip siber Barres Krim Polri dibantu Satres Krim Polres Tanjung Balai di rumahnya di Jalan Lobedau, kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Menurut Abdul Jalil Sinaga, Kepala Lingkungan, Sulaiman rencananya akan dibawa ke Jakarta atas dugaan kasus penghinaan terhadap wakil presiden Ma'ruf Amin di media sosial. Sulaiman adalah seorang pejabat MUI kecamatan Sei Tualang Raso di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku juga telah menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada wakil presiden Ma'ruf Amin dan masyarakat. Sementara itu Barres Krim Polri mengambil alih kasus dugaan penghinaan wakil presiden oleh Oknum pengurus MUI, tingkat kecamatan di Tanjung Balai. Pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Bukti permula yang cukup yaitu pemeriksaan 3 orang saksi dan penyitaan terhadap barang bukti berupa tiga lembar screenshot, laman postingan, dan profil akun Facebook. Satu buah flash disk berisi screenshot, laman postingan, dan profil akun Facebook atas nama Oliver Leman S. Kasus selanjutnya disidik oleh Barres Krim Polri, yaitu Direkturat Tindak Bidana Siber Barres Krim Polri yang sebelumnya ditangani oleh Pores Tanjung Balai selanjutnya dilimpahkan ke Barres Krim Polri. Terkait dengan kasus tersebut tentunya pelaku diduga telah melanggar pasal 45a ayat 2, Junto Pasal 28 Ayat 2 atau Pasal 45 Ayat 3 Junto Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah untuk pasal 45a dan untuk pasal 45 ayat 3 dengan ancaman pidana penjara 4 tahun atau denda. Empat terdakwa kasus penipuan investasi Mimiles difonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur. Sebelumnya pengadilan negeri Surabaya juga memfonis bebas bos Mimiles Kamal Tarahana Mircandani. Nasabah aplikasi Mimiles bersorak gembira setelah 4 karyawan Mimiles difonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur. Mereka kemudian keluar persidangan lalu melaksanakan sujud syukur atas putusan Hakim. Dalam sidang yang digelar secara virtual ini Majelis Hakim menyatakan empat terdakwa yaitu Fatah Suhanda, Martini Luisa, Sri Windyaswati, dan Prima Hendika tidak terbukti melanggar hukum dalam menjalankan bisnis Mimiles yang dikelola oleh PT. KAM & KAM. Majelis Hakim pun memerintahkan para terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Menanggapi putusan ini, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan kasasi. Sebelumnya para terdakwa dituntut 5 tahun penjara. Menanggapi putusan ini, menyatakan pendakwa Fatah Suhanda tidak terbukti secara selesai dan meyakinkan. Salah memakuan pindah-pindah berjalan sebagai menitima ke dalam dakwaan kesatu primen, dakwaan kesatu subsidir, maupun dakwaan kedua penuntutmu. Dua memperibaskan pendakwa Fatah Suhanda dari seluruh dakwaan penuntutmu tersebut. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya juga telah memutus bebas pimpinan Mimiles, Direktur Utama PT Kam Nkam, selaku pemilik aplikasi Mimiles, Kamal Taracan Mircandani. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Johannes Hehamoni menyatakan bahwa pimpinan PT Kam Nkam ini tidak bersalah dan tidak ada satupun dakwaan yang terbukti. Sebelumnya Kamal didakwa dengan kasus pencucian uang dan penipuan, dengan total kerugian mencapai lebih dari 750 miliar. Dari Surabaya, Hari Tambayang, Ainews melaporkan. Sementara itu sejumlah member Mimiles optimis segala permasalahan bisa selesai setelah bos Mimiles dibebaskan. Para anggota yakin jika Mimiles bukan termasuk investasi bodong. Setelah pimpinan Mimiles Kamal Taracan Mircandani diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas dugaan kasus investasi bodong, jumlah member Mimiles mengaku senang. Anggota yang masih bertahan berharap Mimiles dapat menyelesaikan urusan yang sempat terhambat lantaran adanya proses hukum oleh penegak hukum. Selain itu, para member ini meyakini Mimiles tidak termasuk dalam investasi bodong. Mereka pun membantah tudingan dari sesama member Mimiles bahwa telah menjelidikan secara material. Mereka berharap agar para member yang kecewa dengan Mimiles dapat kembali bergabung dan memberikan dukungan kepada Mimiles. Saya sempat sebagai member sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada instansi-instansi juga Polda yang ada di Surabaya dan pihak-pihak hakim yang ada di Surabaya yang sudah meluluskan semua harapan daripada kami member. Kami di sini hanya ingin menyatakan bahwa kami tidak pernah dirugikan dan member-member tidak pernah dirugikan. Sampai saat ini kami tetap menyeport kepada manajemen dan Mimiles untuk bangkit kembali untuk kami. Kecelakaan mau terjadi di Merangin, Jambi melibatkan truk, bus, dan motor. Tiga orang tewas dan sejumlah orang terluka. Informasi selengkapnya usai jadah. Terima kasih. Terima kasih.